Pasca jembatan Glendeng yang menghubungkan antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban ditutup. Perahu jasa penyeberangan Sungai Bengawan Solo menjadi pilihan favorit sarana transportasi alternatif warga. Seperti inilah kondisi keramaian di lokasi jasa penyeberangan Perahu yang berada di bawah jembatan Glendeng, tepatnya di desa Kalirejo, Kabupaten Bojonegoro. Jasa penyeberangan Perahu kembali beroperasi pasca jembatan Glendeng ditutup total dan tidak boleh dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Didominasi oleh kendaraan roda 2 yang akan menyeberang dari Bojonegoro ke Tuban atau sebaliknya. Dalam sehari jasa penyeberangan tersebut bisa menyeberangkan lebih dari 200 kendaraan roda 2. Setiap sekali angkut maksimal hanya 10 motor yang bisa diseberangkan menggunakan perahu tersebut. Perahu yang digunakan untuk menyeberangkan sepeda motor ada 2, masing-masing beroperasi dibagi 2 shift. Untuk tarif penyeberangan dikenai biaya 2.000 rupiah sekali menyeberang. Warga berharap jembatan Glendeng segera diperbaiki agar bisa beraktifitas seperti semula. Terima kasih. Terima kasih.